Perekonomian Amerika menambah 236.000 tenaga kerja baru di bulan Februari dan ini menekan angka pengangguran turun ke level 7,7 persen, yakni yang terendah sejak resesi 2008. Sektor tenaga kerja bergairah dengan rata-rata pertumbuhan lapangan kerja mencapai 200.000 setiap bulan sejak November. Sektor yang paling banyak menambah pekerja adalah manufaktur, pendidikan, layanan kesehatan dan konstruksi. Penambahan 48.000 pekerjaan baru di sektor konstruksi disambut baik analis. Penambahan terjadi karena pasar perumahan kembali bangkit dan adanya proyek pembangunan kembali di pantai Timur Amerika pasca serangan Badai Sandy. Tapi banyak juga analis yang khawatir pemangkasan anggaran pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret lalu akan menekan perekonomian dan sektor konstruksi adalah salah satu yang paling rentan. Sebagian analis juga menilai data tenaga kerja tidak menggambarkan keadaan keseluruhan karena adanya penambahan lowongan belum bisa mengangkat kelas menengah. Tapi data tenaga kerja Amerika yang positif ini berhasil mengangkat indeks saham baik di Eropa maupun di Wall Street. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA.